Hasil Liga Italia tadi malam tanggal 1 September ada dua laga yang bertanding. Sebelum itu, ayo like dan subscribe terlebih dulu. Laga Sassuolo dan Hellas Verona di Stadion Mapei. Tuan rumah bermain dengan baik di laga ini. Sundulan Pinamonti membuat tuan rumah unggul di menit 11. Verona yang tertinggal bermain lebih agresif. Gol balasan dibuat Ciril di babak kedua. Tuan rumah langsung merespon dengan cepat lewat gol Berardi dalam 7 menit. Sassuolo semakin perkasa setelah mendapatkan hadiah penalti dari Wasit. Berardi berhasil mengkonversikannya menjadi gol ketiga. Laga Roma dan Milan di Stadion Allianz. Laga seru di pekan keempat. Milan langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal. Giroud membuat gol pembuka lewat penalti di menit 9 bagi Milano. Roma yang tertinggal. Tidak mampu membalikkan keadaan. Justru gol kedua Milan terjadi lewat aksi Rafael dan David. Milan sempat mendapatkan kartu merah di menit 61. Roma hanya berhasil mencuri satu gol dan tidak terhindar dari kekalahannya. Klasemen Serie A, Milan berada di puncak dengan 9 poin. Di susul Napoli, Inter dan Verona dengan 6 poin. Tuliskan prediksi skor Anda di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.